Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Yosi. Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara menambahkan kamera ke aplikasi ICC tanpa menggunakan QR kode maupun serial number. Baik, untuk caranya, terlebih dahulu kita harus membuka aplikasi ICC. Tunggu sampai proses masuk selesai. Ini baru merefresh. Di sini ada 4 kamera. Dan nanti akan saya tambahkan satu lagi kamera, total menjadi 5 kamera. Ini kita pastikan terlebih dahulu. Ini hanya ada 4 kamera. Sebenarnya, untuk menambahkan kamera ke aplikasi ICC itu sangat mudah. Ada banyak cara, kurang lebih ada 5 cara kalau tidak salah. Nanti akan saya bahas semua. Sampai ke poin utamanya. Untuk menambahkan kamera ke aplikasi ICC, kalian tekan tanda plus di pojok kanan atas. Di sini ada 5 cara penambahan kamera ke aplikasi ICC. Yang pertama yaitu Wi-Fi kamera, yang kedua yaitu 4G kamera, yang ketiga Fiat Station, yang keempat DVR atau NFR, dan yang terakhir adalah Getshare. Baik, akan saya coba satu persatu. Yang pertama adalah Wi-Fi kamera, kita tekan. Kita tinggal next, kita tinggal next. Di sini, kita disuruh memasukkan password Wi-Fi yang satu jaringan dengan si kamera. Kemudian, setelah kita masukkan password Wi-Fi, kita confirm. Nanti akan ada proses seperti ini. Di sini, kendala yang kita alami adalah, Seperti yang saya utarakan di awal video, kita tidak mempunyai QR kode. Sedangkan dengan cara Wi-Fi kamera ini, si kamera ini membutuhkan QR kode untuk kita scan. Berarti cara ini kita tinggalkan. Kita masuk ke cara yang kedua, yaitu 4G kamera. Kita next, kita next. Di sini, ternyata, 4G kamera itu membutuhkan QR kode yang akan kita scan. Namun, kita tidak mempunyai QR kode. Kita back. Cara ini juga kita tinggalkan. Kita akan coba dengan cara get share. Dengan cara get share ini, ternyata ini juga membutuhkan QR kode. Sedangkan kita tidak mempunyai QR kode. Seperti yang sudah saya utarakan di awal postingan, kita mau menambahkan kamera CCTV, tapi kita tidak mempunyai QR kode. Nah, kita ke poin utamanya. Untuk menambahkan kamera ke aplikasi ICC tanpa menggunakan QR kode itu ada dua cara. Yang pertama, Viot Stasien dan DVR atau NFR. Kita akan coba gunakan Viot Stasien. Nah, di sini, router harus sudah nyala atau sudah di aliri arus listrik. Yang artinya router sudah nyala. Tinggal kita next. Kita next. Kita next. Oke, di sini, dengan cara Viot Stasien ini, ini juga membutuhkan QR kode. Namun, jika kita tidak mempunyai QR kode, dengan cara Viot Stasien ini, ini sudah diberi solusi, yaitu kalian tekan di paling bawah. jika kita tidak mempunyai QR kode. Nah, secara otomatis, aplikasi ini akan men-scan kamera yang ada dalam satu jaringan. Ini dia. Ini sudah ada yang terdeteksi, ada satu kamera, yaitu kamera F012 dengan serial number sekian-sekian dengan IP sekian-sekian. Ini nanti tinggal kita tekan, nanti secara otomatis dia akan masuk ke list kamera. Oke. Cara ini berhasil kita lakukan, jika kita menggunakan Viot. Sekarang kita akan gunakan cara DVR-NFR. Nah, kita tinggal next. Caranya hampir sama dengan Viot Stasien. Jika kita tidak mempunyai QR kode, sudah dikasih solusi di bawah sendiri, yaitu dengan men-scan kamera yang ada di dalam satu jaringan Wi-Fi ini. Oke, kita akan coba tekan. Kita tunggu. Itu sudah ada notif. Sudah ada notif sukses. Di sini, sekarang kamera sudah ada 5 kamera. Berarti sudah ada penambahan satu kamera lagi. Yang tadinya hanya 4 kamera, sekarang sudah menjadi 5 kamera. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan coba buka. Apakah benar? Sudah berhasil. Oke, ini sudah berhasil kita buka. Jadi, untuk menambahkan kamera CCTV ke aplikasi ICC itu caranya sangat-sangat mudah. Cukup simple dan sederhana. Nah, walaupun kita tidak mempunyai QR kode, namun kita bisa tetap menambahkan kamera ke aplikasi ICC. Oke, yang perlu kalian ingat, jika kita tidak mempunyai QR kode dan kita ingin menambahkan ke aplikasi ICC, itu kamera harus sudah support dengan kabel LAN. Kenapa? Karena jika kita tidak support dengan kabel LAN, kita tidak akan bisa memasukkan kamera ke aplikasi ICC tanpa QR kode. Nah, di sini, di sini, jika kita mau memasukkan kamera ke aplikasi ICC tanpa QR kode, kamera harus sudah terhubung ke jaringan yang sama dengan router. Dan setelah itu, kalian tinggal tambahkan, tinggal pilih antara Fiat Station ataupun DVR atau NFR ini. Jadi, untuk yang kedua opsi ini, yaitu Fiat Station dan DVR, NFR ini adalah untuk kamera yang sudah support dengan kabel LAN. Jadi, kita tidak perlu mempunyai QR kode pun bisa. Dan untuk yang tiga opsi, yaitu Wi-Fi kamera dan 4G kamera serta Getsar ini, kita harus mempunyai QR kode. Oke, kurang lebih seperti itu, cara menambahkan kamera ke aplikasi ICC tanpa QR kode. Jika masih kurang jelas, ataupun ada pertanyaan mengenai cara menambahkan kamera ke aplikasi ICC tanpa menggunakan QR kode, tulis saja di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.